Puasa selama satu bulan terakhir ternyata tidak mengganggu porsi latihan yang dilakukan atlet-atlet para layang di Kabupaten Tuban. Malah mereka mengisi waktu jelang buka puasa atau ngabuburit dengan berlatih terbang para layang di puncak bukit gelodakan, desa terantang kenyamatan Kere, Tuban. Selama bulan Ramadan kemarin, para atlet para layang ini memang merubah waktu latihan. Bila biasanya pagi hari, maka selama Ramadan, latihan ketepatan mendarat mereka lakukan pada sore hari sambil menunggu waktu berbuka. Di para layang ada istilah ketepatan mendarat di KTM. Jadi anak-anak perlu mengasah itu karena tidak hanya faktor keberuntungan tetapi faktor pelatihan juga. Membiasakan urat-urat untuk membiasakan nginjok pet. Karena memang kita sekalian, karena ini bulan Ramadan, jadi sehingga kita latihan tetap rutin. Kemudian kita juga masih bisa menjalankan daripada puasa sehingga dialekan ke sore biar sekalian ngabuburit. Sebelum terbang, mereka didampingi beberapa pelatih menyiapkan sejumlah perlengkapan. Setelah dipastikan siap dan aman, mereka terbang di ketinggian 128 meter di atas permukaan laut sambil menikmati pemandangan. Latihan para layang ini sebagai bentuk persiapan atlet untuk menghadapi kejuaraan para layang di Singkawang bulan Mei mendatang serta tentunya Porprov Jatim tahun ini. Sudah ngelatihan para layang, Mas. Ini memang setiap hari atau seperti apa? Iya, ini biasanya latihannya itu Sabtu Minggu Pagi. Berhubung ini bulan puasa, jadi kita latihan sore buat nunggu buka puasa sekalian ngabuburit. Diharapkan dengan digelarnya latihan terbang dan mendarat rutin seperti ini, bisa terus meningkatkan kemampuan para atlet para layang Kabupaten Tuban.